Pada minggu pertama kami mengunjungi tempat UMKM-nya. Di sini kompo kami mengangkat UMKM di bidang otomotif. Di sini melayani, jual, beli motor second dan cuci motor. Di sini kami melancarai UMKM-nya mengenai banner yang akan kami buat, yaitu tentang tulisannya bagaimana, warna apa saja yang diinginkan. Setelah kami melakukan wawancara, kami melakukan pengukuran untuk pembuatan bannernya. Nah, di sini kami mengukur tingginya yaitu 70 cm dan untuk panjangnya yaitu 250 cm. Lanjut, pada minggu kedua kami mencari referensi untuk pembuatan banner kami ya teman-teman. Setelah mencari referensi, kami langsung melanjutkan untuk mengedit bannernya. Di sini kami mengeditnya dengan teliti dan fokus. Nah, ini adalah hasil editan banner pertama kami. Pada minggu ketiga kami mendesain banner lagi ya teman-teman. Lanjut, pada minggu keempat kita juga mendesain banner lagi yang ketiga. Pada saat ini kita sedang lembur ya teman-teman. Kita pulang jam setengah lima. Nah, ini kita sudah disuruh pulang sama Bu Linda. Kita sudah ditungguin di bawah dan sudah dioprak-oprak ya teman-teman. Nah, itu Bu Lindanya. Selanjut, pada minggu depannya kita mengedit poster ya teman-teman. Dan di sini kita mencari font yang cocok untuk posternya. Setelah mendesain poster tadi, kami melanjutkan membuat desain baru banner. Karena pada saat mendesain tadi waktunya tidak cukup, Jadi, ini pada hari Rabu-nya kami lanjut lembur sampai jam setengah lima ya teman-teman. Di sini kami lanjut membuat desain poster baru lagi. Dan kami juga membuat desain banner lagi. Setelah mendesain banner dan poster tadi, akhirnya kita pulang. Karena emang sudah setengah lima ya teman-teman. Kita sudah disuruh pulang. Nah, ini teman-teman sudah persiapan mau pulang semua. Hai, selanjut lagi pada minggu yang ke-enam. Di sini kami tetap masih mendesain banner baru lagi ya teman-teman. Sampai di ACC. Di sini kami juga mencari elemen-elemen yang cocok untuk desain banner kami. Nah, ini pada saat kita presentasi, mempresentasikan vlog dan banner kami ya teman-teman. Selanjutnya kami presentasi pada saat hari Kamis setiap minggunya. Setelah presentasi tadi, kami mendapat saran yaitu untuk mencari font yang lebih baik lagi. Akhirnya kita mencari font yang baik untuk banner dan poster kami. Nah, pada minggu ketujuh ini kami menata semua banner untuk di-print. Dan ini setelah di-print, kami akan melakukan review bersama Pak Anas dan merevisi-revisi yang kurang baik. Nah, ini setelah di-review tadi kami merevisi desain kami. Pada minggu ke-8 ini, kami mencari referensi untuk pembuatan poster banner kami. Dan di sisi lain, saya juga mengerjakan buku produksi. Nah, pada minggu ke-9 ini kami melanjutkan mendesain sampai pulang jam 5.11 ya teman-teman. Nah, lanjut lagi pada hari Jumatnya, tanggal 20 September 2024, kami melanjutkan untuk mendesain buku produksi ya teman-teman. Dan ini menatanya untuk presentasi. Setelah presentasi dan revisian tadi, akhirnya banner kami ter-acc. Dan ini adalah desain banner Wiwi yang ter-acc. Setelah banner ter-acc tadi, kami lanjut untuk proses percetakan ya teman-teman. Kami cetak di luar. Nah, ini setelah banner kami tercetak, kami memberikan ke UMKM. Dan ini proses untuk pemasangan bannernya ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan ini kami dibantu oleh bapaknya untuk memasangkannya ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi dan terpasangkan rapi. Lanjut, review banner. Bagaimana pendapat Anda tentang ini UMKM banner ini? Terima kasih atas pemberian banner. Dan terima kasih kepada SMK Wali Songo atas pemberian terutama jurusan DKP. Terima kasih atas keunjungan atau pemberian banner atas nama beli motor. Mantap, Rek. Terima kasih atas pemberian banner.